bro bro sebelum masuk ke videonya nih guys ya gue cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Subasa yang 3000 DB 5000 DB 8000 DB kalian bisa langsung buka Instagram kalian langsung ketik subasaindo.gb guys ya tapi disitu bukan cuman berjual akun subasa doang ya tapi disitu jual akun bontiras ada akun 7 deadly sins ada Blitz ada slime isekai ada Pokemon ada Yu-Gi-Oh seven night fire Philip Dragon Ball Legends wop gila bro jadi semuanya ada disini langsung aja kalian buka Instagram ketik subasaindo.game itu udah pasti harganya murah aman dan terpercaya trusted parah cowo langsung aja kita masuk ke videonya jangan lupa bukan Instagram subasaindo.game ya let's go ya halo guys yo welcome back to my channel oke apa kembali kalian semua semoga sehat-sehat selalu ya oke guys balik lagi di Captain Super Dream Team dan gue bakal menginfokan biasa deh hari Rabu pasti ada info untuk banner di hari Jumat ya guys ya jadi udah pasti ada banner baru untuk Jumat dan sekarang gue bakal infoin untuk banner ya tapi sebelumnya kita bakal lihat notice dulu apa aja yang udah dikeluarin sama Club buat nanti hari Jumat ya guys ya jadi sudah keluar 3 orang Japan Junior Yacht yang akan memperingati anime yang baru keluar guys jadi kalian bisa nonton untuk episode subasa yang Junior Yacht artnya ya dan itu menurut gua gua udah nonton dan itu keren banget sih guys kalian harus nonton sih wajib banget karena udah ada Schneider juga disana dan ada Genso juga ya jadi kalian bisa tonton untuk episode Captain Subasa Dream Team Junior Yacht ya episode-nya jadi ini bannernya aku kayak mengapa ya merayakan akhirnya sudah ter-release ya untuk animenya guys nah nanti disini ada anim TV broadcasting celebrating campaign kita lihat disini isinya apa aja nih oke ini ada anim TV daily broadcast celebration oke daily ya Nah ini ada login bonus Oke alhamdulillah terus jadi udah keluar ya di sini kayak memperingati atau mensupport untuk Captain Subasa Dream Team yang eh sorry Captain Subasa untuk animenya ya buh keren banget cuy dan ini anim TV broadcast celebration login bonusnya ada event missionnya juga guys jadi banyak ya yang dikeluarin ya dan ada skill point scenario oke skill point scenario ada war challenge Oke Alhamdulillah lumayan 25 dreamball ya dan ada special skill improvement apa nih thank you for a couple playing Captain special skill people will be adjusting starting from the we will improve some skill focusing the less use the lower force Oh kayaknya klub ini bakal adjust ya untuk bakal improve untuk special skill yang modelannya momentumnya kecil-kecil kayak kayak swift intercept kayak strong tackle mungkin apalagi ya speed tackle itu kan momentumnya kecil-kecil ya jadi bakal di improve lah ibaratnya guys untuk special skill-nya Oke nice nice biar kepake gitu ya jangan sampai terlalu jauh ya guys ya Nah ini tadi yang login bonus udah dapet subasanya ya guys ya jadi itu aja untuk sisya untuk yang di info disini dan gua bakal infoin ke kalian untuk tiga orang ini apa aja ya untuk startnya ya jadi yang pertama itu adalah Oke disini ada rio izizaki guys dia warna merah defender all japan junior yacht dan ini vivid intercept mad dribble skill dan mad pass yap skillnya yang bisa dibilang jadul-jadul semua ya guys ya vivid intercept juga jadul hitungan ya guys habis itu ada tim skill super sonda solidarity topness Japanese player itu more than five ya ini berarti masih tim skill yang lama ya habis ada pasif skill tim link junior yacht hidden skill profil bone very potential tenacity Hai hmm kayaknya ini jelek sih guys ya karena bonfire potential tenacity ini kayaknya sih nggak bakal berguna sih soalnya defender ya kayaknya izizaki yang hijau masih kepake sih guys nggak bisa sih digantiin sama yang izizaki yang ini ya kayaknya sini izizaki bond doang sih guys ini version of izizaki comes with the bond skill that increase start at 7% activist tim link jj boost his start so he most he is the most effective when you use the with a lot other junior yacht player such a new misaki and sano finally fiery potential antenna city oke di combi ya ya kalau dari segi skill pasif dan haas ini nggak terlalu bagus ya menurut gua hitungannya malah jelek jatuhnya guys ya nggak kepake sih tapi kita bakal lihat ya bisa jadi startnya gede ya guys ya jadi kita tidak bisa meragukan di sini ya next selanjutnya itu ada si sano dan ini posisi AM ya AM di sini japan junior yacht dengan dia bawa skill intercept terbaru yaitu spring intercept kalau eh spring intercept bukan spring ya spring intercept dan spring intercept ini baru dari sana ya jadi belum pernah keluar sebelumnya ada naimbus lead sliding ada akrobatik pas ya dan untuk tim skillnya warium extreme awakening biasanya yang model-model yang gini bagus guys ya dan ini ada full body stand auto intercept recover auto intercept uh full body stand auto intercept oke bagus nih guys aura full body stand auto intercept ya tapi posisinya AM sih bukan FW ya ada low bowler ada low bowler guys skill block cancel bumpy ground resistance and low bowler skill block cancel ini bagus sih guys tanonya ya warna biru tapi ya warna biru masih masih nggak bisa ngalahin si Roberto eh rival berarti ya tapi buat lawan Tsubasa atau yang lainnya warna merah mungkin masih bisa kepake ya sano ya dan ini low bowler ya kayaknya bakal support Napoleon sih guys cuman Napoleon itu kan DJ di Rising Sun ya jadi beda-beda arc sih ya oke ya lumayan aja sih ya nggak yang OP-OP banget ya guys ya bisa dibilang ya nggak nggak terlalu OP banget sih ya bener karena ini jatohnya biasa aja tapi dia punya auto intercept amaran full body stand ya bagus sih guys bagus ada recover juga ya eh sano nya bagus loh guys low bowler low bowler recover auto intercept full body stand skill block cancel wow oke 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 sorry guys ini bagus ya ini bagus loh sano nya guys kayaknya sano yang bakal baling bagus ya tapi kita belum lihat Misaki sih next Misaki technical footwork as new dribble special skill golden duo dan magnificent interception dengan deal a biru juga ya bukan ijo ya tapi biru guys warrior extreme awakening ada adversity DMDF killer low bowler dribble rent enhance skill block cancel wow adversity sama DMDF killer co wow wow ini misakinya ganas banget sih guys DMDF killer low bowler dribble rent enhance skill block cancel adversity guys ada adversity ya wajir ini statnya bakal bisa gede banget guys minimum 15 ribu aja udah kuat sih harusnya sih misaki comes with the new dribble special skill activating rent versus dream to raise his stat will turn him into more powerful passer and dribble he also has dribble rent enhance which is synergize well with his new special skill and make him efektif at both passing and dribble wow Misaki bagus ya gila ini misaki sama sanonya good banget ya ini support parah cuy bahkan ini kayaknya sih Sano kalah saing sih sama Misaki ini Misaki kayaknya paling bagus sih di banner ini ya Sano ada full body stand ada auto intercept lebih ke defensinya kalau offensivenya ini jelas Misaki ini lebih bagus daripada Sano ya guys ya gila keren 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 wah ini gua kayaknya bakal coba gacha sih buat nge boost Napoleon ya cuman balik lagi guys apakah kalian AM nya itu sudah penuh untuk slotnya apakah kalian masih bisa masukin pemain lain ya itu tergantung dari kalian ya ya jadi di kesimpulannya kayaknya kalau dari segi dari segi HA ya Misaki yang paling bagus terus habis itu baru Sano baru sih Izizaki ya guys ya kayaknya jidaki tipi-tipical bone doang ya ya oke lah ini gimana guys apakah kalian menyukai berita ini guys karena disini bisa dibilang Misaki bakal jadi incaran orang-orang sih ya tapi ya balik lagi gas ini cuman debut ya agak sulit untuk dapetin ini guys oke gua mau pengen gacha dulu ya satu dreamball doang guys dengan harapan ini bisa dapetin PR karena gua butuh buat di tim debon ya ini gua lagi pake tim akun bone gua ya ehde bone gua ya bismillahimfeng only one pull thanks for watching and see you next video guys bye bye Sub indo by broth3rmax